Ada warna itu yang tak mau. Ini, ini, ini untuk berjaya. 500 sampai 1 juta satu-hari satu malam. Tapi sekarang paling banyak didapat kalau 300. Bagi masyarakat yang sering melintas di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di tapal batas kota Palopo dan kabupaten Luhu di jalur utara, maka akan terbiasa melihat deretan lapak penjual kue tradisional tori. Deretan lapak penjual tersebut memiliki cerita dan suka duka tersendiri. Terlebih saat ini, saat jembatan miring Palopo ditutup dari transportasi umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 lalu, para pelapak kue tori sangat merasakan dampaknya. Para penjual kue tori mengaku omset mereka menurun drastis. Para penjual kue tori tersebut berharap jembatan miring kota Palopo segera dioperasionalkan kembali agar bisnis kue tori bisa bergairah lagi. Cuna, salah satu pelapak kue tori di daerah ini menyebutkan sebelum jembatan miring ditutup, omset penjualan berkisar dari 500 ribu rupiah sampai 1 juta perharinya. Namun saat ini menurun drastis hingga kisaran antara 200 ribu hingga 300 ribu. Omset mereka anjlok karena imbas penutupan jembatan. Ibu rumah tangga ini berharap jembatan miring bisa segera dilalui kendaraan. Sebab sebagian besar pembeli kue tori adalah pengguna jalan yang melita sepanjang hari mulai pagi sampai malam. Para pembeli mulai dari pengendaraan motor roda 2 sampai bus penumpang antar kota dan provinsi lintas Sulawesi termasuk para sopir truk itu sendiri. Karena namanya penjualan deh toh, kadang tinggi, kadang ini, tapi waktu sebelum itu kadang saya dapat 500 sampai 1 juta satu per satu malam. Tapi sekarang paling banyak didapat kalau 300. selama ini ini jembatan. 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 Jembatan ke depannya cepat selesai itu jembatan. Karena itu kasihan kami juga mencari. Hanya di situ juga istilahnya di kami. Karena orang lalu-lalu itu kami juga senang. Karena orang lewat pasti ada lagi tidur di situ kalau mungkin lancar. Karena selama ini, dek, dampaknya betul-betul. Itu bilang biasa kami kasihan dapat 500 sampai 1 juta. Satu hari, satu malam. Nah ini, kadang ini paling banyak ini didapat selama ini. Paling banyak ini 300. Bagi saya, bagi saya kasihan. Karena itu jiku kerja, saya buka 24 jam. 24 jam kibuka? Buka kak, 24 jam. Berapa lama Miki menjual begini, Bu? Selama 2 tahun. Berapa? Iya. Para pemilik lapak kue tori di sekitar jembatan miring Palopo memulai usahanya saat matahari belum terbit. Bahkan ada di antara mereka berjualan selama 24 jam lamanya. Mereka harus membagi shift berjualan. Bisnis kue tori bagi warga di sekitar jembatan miring Palopo telah menambah mata pencarian bagi keluarga. Apalagi kue tori di jalur utara kota Palopo ini sudah dikenal masyarakat luas. Sejak 4 tahun terakhir, warga setempat ramai berjualan kue tori. Dari hari ke hari, kue tori makin diminati. Hingga wajar saja. Lapak di kawasan jembatan miring saat ini sudah mencapai sekitar 50 lapak. Sahabat seru ya, proses pembuatan kue tori menggunakan pisau dengan memotong memanjang cetakan adonan kue tori. Sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam penggorengan. Kue tersebut berbahan dasar tepung beras, gula merah, vanili, biji wijen, dan minyak goreng. Kue tori mampu memanjakan lidah para penikmatnya. Beberapa penjual kue tori di daerah ini mengungkapkan bisnis kue tori sangat menjanjikan. Sebab modalnya tidak seberapa. Modalnya berkisar 500 ribu, serta peralatan seadanya bisa menghasilkan sebanyak 60 pak kue tori yang dijual dengan kisaran harga 15 ribu hingga 18 ribu rupiah per paknya. Dari modal 500 ribu tersebut, untungnya bisa mencapai kisaran 300 ribu rupiah. Lumayan kan? Wartawan Seruya TV, Haswan Hasanuddin melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!